Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel ini KSH PON di kesempatan ini saya kedatangan sebuah HP Redmi Note 9 Pro dengan posisi mati Hai tidak ada tanda-tanda kehidupan di komputer juga tidak terdeteksi dan saya cek di USB bidoktor ampere menunjukkan 1,75 ampere Hai seperti HP lagi ngeces lagi ngeces ya pengisian tetapi tidak ada tanda-tanda tampilan di layar maupun tidak terdeteksi dan dan juga tidak terdeteksi di komputer untuk itu eh karena seringnya terjadi problem atau permasalahan di CPU prosesor maka saya dia putuskan untuk merebal atau ACP IC prosesor Hai dengan menggunakan blower jadul quick 850a Hai dengan setelan anginnya itu 4,5 strip strip 4,5 ya dan untuk panasnya menggunakan lima ini tidak memakai stabilizer stabilisernya lagi rusak Hai jadi setelannya berubah karena disini listriknya nge-drop ya Hai seperti biasa saya membersihkan sisa-sisa membersihkan lem-lem yang berada di sekitar IC CPU dan IC UFS Hai saya akan mencoba melepas IC CPU terlebih dahulu nanti direbal lalu pasang kalau tidak nyala saya akan merebal IC UFS nya juga Hai ini saya menggunakan metode cungkil saya senangnya menggunakan metode ini karena Hai keunggulannya adalah tidak merusak atau memotong sangkar Hai pelindung IC prosesor kalau metode pisau IC nya masuk di bawah IC CPU itu menggunakan perlu ruang yang khusus Hai yang khusus agar pisaunya tidak terhalang ya makanya sering saya lihat itu sangkar pelindung IC di potong sedikit untuk tidak menghalangi pisaunya masuk ya Hai saya lebih senang pakai metode cungkil Hai kelebihannya sangkar Hai tidak Hai rusak ya tidak dirusak Hai jadi eh lebih rapih Hai seperti halnya tidak habis diservis ya Hai ya ini untuk cungkilnya perlu hati-hati eh panasnya jangan terlalu panas Hai saya biasakan itu Hai tidak sampai meleleh timah yang berada di port mesin Hai nanti timahnya akan Hai tersisa di Hai port mesin yang di IC itu tidak ada timah sama sekali ya kalau proses nyongkelnya itu sampai meleleh leleh itu otomatis di IC juga ada timahnya Hai karena terputus Hai jadi di port mesin ada timahnya di Hai CPU juga ada timahnya ya ini kelihatan tidak ada yang leleh Hai dan timahnya semua tertinggal di port mesin Hai timah bawaan pabriknya Hai yang di CPU sudah rata tidak ada timahnya cuma tinggal lem saja itu Hai nih buram Hai ntar ntar Hai nah ini Hai ini tinggal lem doang ini ya tidak ada timahnya timahnya tertinggal di port mesin Hai jadi nanti Hai jadi nanti Hai proses membersihkan lem yang berada di CPU jadi lebih mudah Hai cukup menghilangkan lemnya saja tidak ada sisa timahnya Hai ya ini tahap pembersihan sisa-sisa timah dan lem yang berada di port mesin atau di PCB Hai ya kombinasi dengan eh gotwig Hai untuk menyerap timah-timah Hai yang di port mesin hai 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 Miktary Hai 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 ya ini sudah bersih tinggal membersihkan sisa lem yang berada di IC prosesor ya ini karena timahnya tertinggal di port mesin jadi mudah ya cukup pakai pisau seperti itu ya lem sudah berhasil terkelupas semuanya lebih simple ya karena timahnya tidak ada yang tertinggal di CPU tinggal mencetak menggunakan plat khusus atau plat universal dan ini saya skip saja untuk timahnya saya menggunakan timah yang high temp 217 derajat karena ini riskan kalau menggunakan yang low temp apalagi yang 138 derajat itu tidak rekomen terlalu lunak timahnya jadi kalau memakai yang low temp itu gampang mati lagi HPnya minimal menggunakan yang medium 183 derajat lebih ideal menggunakan yang 217 derajat yang high temp itu khusus untuk CPU harus kuat timahnya ya ya ini pemasangannya menggunakan setelan yang sama dengan blower quick 850 A anginnya 4,5 dan panasnya 5 ini proses memasangkan dan pelepasan IC saya tidak percepat ya videonya tidak percepat videonya standar ya standar video tidak saya percepat ini menggunakan arpus agar nanti hasilnya timahnya mudah meleleh dan hasilnya nempel sempurna dan di port mesin juga saya tambahin timah ya timah baru di port mesin saya tambahin timah baru dan oles-oles pakai solder ya jangan rata kalau rata saya kadang ada saja yang tidak nempel ya dalam proses pemasangannya kalau ini kalau di port mesin sudah ada timah pansingan ini saya yakin 100% sudah pasti nanti akan terhubung semuanya kaki-kakinya antara port mesin dan CPU otomatis nyambung semua ya ini tinggal blower sampai meleleh ini pakai timah yang high time jadi lumayan lama prosesnya karena tingkat kelelehannya juga lama ya karena 217 derajat nanti kalau pemasangan CPU sudah selesai oh belum nyala berarti IC UFS juga perlu di rebal ini saya coba IC CPU terlebih dahulu semoga saja sudah bisa menyala karena dari seringnya problem HP ini itu seringnya di IC CPU maka saya rebal IC CPU nya ya memang proses ini kelihatan di video mudah ya tapi dalam prateknya ya sulit apalagi yang belum terbiasa makanya sering terjadi gagal service habis ACP tidak nyala juga dan ternyata CPU nya konslet makanya sering latihan teknisi bisa itu karena terbiasa karena seringnya mengerjakan HP ini merebal-merebal ACP CPU kalau sering dan terbiasa terbiasa otomatis akan jadi luar biasa harus banyak latihan ya ini sudah selesai tinggal didinginkan menggunakan kipas nanti dicoba semoga sudah menyala dan normal semuanya jika nanti nyala ya HP nya kebiasaan saya bersihkan sisa-sisa tim sisa-sisa flux kalau menggunakan flux saja itu kurang bagus ya ini soalnya timahnya high time ya ini sudah berhasil menyala berarti fix problemnya trouble nya itu di IC CPU ini sudah menyala nanti dirakit semuanya dipasangi kamera apa nanti dicoba ya karena ini kamera juga belum terpasang jadi belum bisa mengecek yang penting baseband ada ya ini image juga ada terus wifi bluetooth aktif ya bluetooth oke tinggal nanti cek sinyal dan kamera speaker mic dan lain-lain ya ini berhasil nyala ya ya terima kasih atas kepercayaannya menserviskan di KSH PON ya ini saya beri thermal pasta untuk pendingin si prosesor ya ini saya cek kamera oke sinyal oke terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh